Membuat konten viral itu memanglah sulit, tetapi lebih sulit lagi apabila kita mempertahankannya serta mempertanggungjawabkannya di dunia bahkan di akhirat. Hai, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Belakangan ini viral telah menjadi salah satu media untuk menjaga eksistensi diri kita. Bahkan gak sedikit orang rela membuang kemanusiaannya hanya demi ribuan bahkan jutaan likes. Dan di video kali ini gue bakal bahas tentang gimana sih caranya untuk jadi viral atau masuk FVP di TikTok. ZAMP, kalau misalkan mau bikin video tentang FVP, seharusnya ya lu udah pernah FVP dong. Ini sebenernya pandangan yang salah sih. Kenapa? Karena pada dasarnya semua video itu masuk ke FVP. Butuh buktinya. Oke, jadi di video pertama ini, maksud gue, di contoh video pertama ini gue pengen ngeliatin bahwa ketika kita ngeliat traffic source atau sumber dari view kita, kita bisa ngeliat situ ada 3. Yang pertama ada for you, terus ada following, dan yang terakhir adalah personal profile. Artinya apa? Bahwa di dalam traffic kita atau sumber view kita, itu dari TikToknya sendiri akan dibagi atau di-share menjadi 3 tempat. Yang pertama di for you, yang artinya video kalian pasti akan masuk ke FVP seseorang. Terus yang kedua adalah following. Siapa yang follow kita, pasti akan mendapat, gak pasti sih, ada chance-nya mereka untuk melihat video terbaru kita. Dan yang terakhir itu adalah personal profile, yang artinya ketika dia visit profile kita, dia nge-klik video itu. Berarti kan sebenernya konten yang gue bikin nih udah viral dong. Eits, gak semudah itu bro. Di sini gue ada contoh video kedua. Di video kedua ini, ternyata traffic for you gue cuma 18%. Dari yang sebelumnya itu 70%, di traffic kedua ini gue cuma dapet sekitar 18%. Yang artinya bahwa di video gue yang kedua ini, TikTok tidak banyak merekomendasikan daripada video gue di for you-nya orang-orang. Oh gitu. Jadi sebenernya semua konten gue ini udah masuk FVP kan? Tapi cuma belum viral aja karena persentase view dari FVP-nya cuma dikit. Gitu kan? Gak gitu sih. Jadi gini bro, ketika persentase daripada for you kita besar, itu artinya algoritma atau settingan kita dalam video itu sudah benar. Sehingga TikTok banyak merekomendasikan video kita atau for you-nya orang-orang. Tetapi ketika persentase dari view kita tidak banyak atau sedikit seperti video kedua tadi, hanya 18% daripada total view kita, maka itu artinya ada yang salah dengan algoritma video kita. Nah untuk nge-enhance itu, gue punya beberapa tips dan trik. Tapi sebelum itu, kita rangkum dulu nih apa yang udah kita dapet. Yang pertama, semua video pasti masuk ke for you. Lalu yang kedua, sumber traffic daripada video kita itu sebenernya ada tiga. Yang pertama for you, terus following, dan yang terakhir itu adalah personal profile. Yang mana tiga representasi daripada traffic source ini bisa banget lo pake buat jadi acuan video lo selanjutnya mau kayak gimana. Nah untuk ngeliat traffic source ini, lo bisa banget untuk upgrade TikTok lo ke pro account. Caranya nanti kayaknya gue bakal bikin tutorial lagi karena nanti kalau ditaro disini bakal kepanjangan. Lalu rangkuman yang ketiga adalah bahwa ketika video lo masuk FVP itu belum tentu viral. Karena ada beberapa faktor yang akan gue sebutin setelah ini. Let's go! Sebenernya untuk masuk ke FVP tanpa topping itu bisa banget. Tetapi kalau kita pake topping itu bisa lebih memperlama durasi kita berada di for you atau FVP. Tips yang pertama. Tips yang pertama kalau misalkan teman-teman pengen masuk FVP atau for you lebih lama dan lebih mudah itu adalah dengan menggunakan sound yang lagi nge-hits di TikTok. Misalnya teman-teman pake lagu Papi Culo yang sekarang sedang terkenal. Itu kemungkinan besar teman-teman bakal lebih bersahabat dengan algoritmanya TikTok. Sehingga video teman-teman bisa masuk FVP lebih mudah. Terus yang kedua. Teman-teman ketika nulis di caption teman-teman bisa ngasih hashtag atau tagar yang memang lagi on fire di hari itu. Biasanya ketika teman-teman nanti nambahin hashtag di caption itu bakal ada hashtag yang ada lambangnya api. Atau mungkin nanti ada tulisan 1. Pokoknya teman-teman cari hashtag-hashtag yang memang lagi hits di hari itu. Yang ketiga. Ini sebenernya masih teori gue doang sih. Tapi kayaknya ini ada sangkut-pautnya. Karena waktu itu video gue yang menggunakan teori ini itu dapet view sekitar 500 ribuan. Bicara yang ketiga. Itu teori gue adalah ketika semakin banyak lo menggunakan atau melakukan shot. Itu maka video lo akan lebih mudah atau lebih lama berada di FVP. Kenapa? Karena mungkin algoritma TikTok membaca itu sebagai video yang kompleks. Sehingga kalau misalkan semakin kompleks video semakin susah dibuat. Kalau semakin susah dibuat maka TikTok mungkin algoritmanya akan lebih menghargai video lo. Terus yang keempat. Ini juga masih teori gue. Yaitu adalah ketika ada orang yang memiliki followers banyak. Atau mungkin dia famous people di atas 50 ribu. Nge-like video lo. Maka otomatis followersnya itu akan melihat video yang di-like oleh kreator tersebut di FVP mereka. Kenapa? Karena kalau misalkan gue membuat sebuah aplikasi. Gue akan membuat sebuah aplikasi yang membaca aktivitas followers gue. Yaitu dengan cara melihat siapa yang dia ikuti. Maka dari itu ketika kita mengikuti seseorang. Maka apa yang orang tersebut like kemungkinan besar akan muncul di FVP kita. Tentu saja itu masih teori. Jadi ya boleh dicoba boleh enggak. Oh gitu ya bang. Oke deh kalau gitu bakal gue praktekin bang. Eh Antum mau ngapain? Eh ini bang yang lagi viral tapi curok. Emang enggak boleh bang? Enggak bisa yang lain. Sini gitu pecinya. Oh pecinya bang. Ini bang. Antum bikin itu tanpa peci ya. Biasanya aja yang memakai. Anyway sekarang kita udah nyampe di penghujung video. Di akhir video ini gue ingin bilang bahwa video yang menurut lo berkualitas itu belum tentu menurut orang lain berkualitas. Sehingga ketika lo terjun di dunia entertain lo harus siap untuk kalah dengan videonya yang memang mereka hanya sekali shot. Lo gak bisa berdalih. Eh tapi kan gue ngeditnya 12 jam sehingga dia hanya 1 kali shot. Tapi kenapa views gue 3-4 sedangkan dia 500 juta. Lo gak bisa dengan beralasan seperti itu. Karena sekarang kita lagi ada di dunia entertain. Dimana siapa yang nge-entertain orang lain lebih maka dia yang akan lebih cepat untuk grow. Jadi misalkan gue bikin video ini. Video ini kan susah juga dibikin. Gue butuh lighting, gue butuh mic, gue butuh DSLR. Tetapi ketika video ini tidak entertain atau orang lain menurut orang lain. Ah mendingan gue nonton yang nari-nari. Ya itu gak masalah. Gue juga gak akan butter. Dan temen-temen juga jangan kecewa kenapa gue videonya lebih kecil. Eh view-nya lebih kecil. Karena memang seperti itu cara kerjanya entertain. Jadi gitu. Jadi jangan kecewa kalau misalkan lo udah bikin susah-susah tapi view-nya kecil. Gue juga ada banyak di TikTok. Gue bisa lihat gue sihir, gue apa. Tapi ada satu yang itu effortnya lebih dan viral. Nah itu dia. Entertain. Jadi dunia entertain itu tidak berdasarkan gimana cara lo melihat sebuah konten. Tapi gimana orang lain ngelihat konten lo. Gitu. Dan mungkin lo bisa lebih mempertimbangkan menggunakan hashtag yang sesuai konten lo. Biar apa yang konten lo ingin sampaikan itu sampai di orang-orang yang tepat. Bukan misalkan lo bikin konten tentang Harry Potter. Lo hashtagnya hashtag. Masak. Ya nggak relate lah bro. Yang nonton masak-masak kan biasanya emak-emak. Jangan lo pengen nge-share konten Harry Potter ke orang yang pengen ngelihat masak. Ya nggak relate. Nggak akan di-like sama mereka. Gitu bro. Jadi ya hashtag itu fungsinya salah satunya buat ngarahin video lo ke kolom ke sekolah yang tepat lah. Anyway thank you banget udah nonton video ini. Akhir kata dari gue konten bagus belum tentu ngehibur. Tetapi konten ngehibur juga belum tentu bagus. Thank you guys for watching. See you guys at the next video. Goodbye.